Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 4. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Orang farisi telah mendengar bahwa Yesus menjadikan dan membaptis pengikut lebih banyak daripada Yohanes. Sesungguhnya bukan Yesus sendiri yang membaptis, melainkan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa orang farisi telah mendengar mengenai dirinya. Maka ia meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Dalam perjalanan ke Galilea, ia harus melintasi daerah Samaria. Di Samaria, ia sampai ke sebuah kota yang bernama Sikhar. Kota itu terletak di dekat tanah yang dahulu diberikan Yaakub kepada Yusuf, anaknya. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih karena perjalanan panjang, lalu ia duduk di pinggir sumur. Saat itu kira-kira tengah hari. Seorang perempuan Samaria datang hendak menimba air. Yesus berkata kepadanya, Ketika itu murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus, Mengapa engkau meminta air minum kepadaku? Engkau orang Yahudi dan saya orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus menjawab, Engkau tidak tahu apa yang diberikan Allah, dan engkau tidak mengenal aku yang meminta minum dari engkau. Jika engkau tahu, engkau akan meminta kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, dari manakah engkau mendapat air hidup? Sumur ini sangat dalam, dan engkau tidak mempunyai timbah. Apakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub? Yaakub yang memberikan sumur ini kepada kami. Yaakub telah minum sendiri dari sumur ini. Anak-anaknya dan ternaknya juga minum dari sini. Jawab Yesus kepadanya, Setiap orang yang minum air ini, akan haus kembali. Barang siapa yang meminum air yang akan kuberikan kepadanya, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi sumber air di dalam dirinya. Air itu akan memberi hidup yang kekal kepadanya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah saya air itu, supaya saya tidak haus lagi, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ia berkata kepada perempuan itu, Panggillah suamimu dan datanglah kemari. Perempuan itu menjawab, Saya tidak mempunyai suami. Yesus berkata kepadanya, Tepat yang engkau katakan bahwa engkau tidak mempunyai suami. Engkau sudah mempunyai lima suami. Orang yang hidup bersama engkau sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau mengatakan yang benar. Perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, saya dapat melihat bahwa engkau seorang nabi. Nenekmu yang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi orang Yahudi mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yesus berkata kepadanya, Ibu, percayalah kepadaku, Akan tiba saatnya kamu akan menyembah Bapak, Bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, Tetapi kami menyembah yang kami kenal, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saatnya telah tiba bagi penyembah-penyembah sejati Untuk menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Dan saat itu sudah tiba. Dan orang seperti itulah yang diinginkan oleh Bapak Menjadi penyembah-penyembahnya. Allah itu roh. Jadi semua orang yang menyembah Allah Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu berkata kepada Yesus, Saya tahu bahwa Mesias akan datang. Mesias disebut juga Kristus yang dijanjikan itu. Apabila ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus berkata kepadanya, Dialah yang sedang berbicara dengan engkau. Akulah Mesias. Pada saat itu, Murid-murid Yesus telah kembali dari kota. Mereka heran melihat Yesus sedang bercakap-cakap Dengan seorang perempuan. Tidak seorang pun yang bertanya, Apa yang engkau kehendaki? Atau, Mengapa engkau bercakap-cakap dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ, Lalu pergi ke kota. Ia berkata kepada orang-orang di kota, Mari dan lihatlah, Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus yang dijanjikan itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota Dan mendatangi Yesus. Sewaktu perempuan itu sedang di kota, Murid-murid berkata kepadanya, Guru, makanlah. Yesus menjawab, Padaku ada makanan yang tidak kamu ketahui. Murid-murid itu saling bertanya, Apakah ada orang yang telah membawa makanan kepadanya? Kata Yesus kepada mereka, Makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan yang diberikannya kepadaku. Kamu mengatakan, Empat bulan lagi tibalah musim menuai. Aku berkata kepadamu, Bukalah matamu, Dan pandanglah ladang-ladang. Mereka seperti ladang yang siap untuk dituai. Sekarang juga, Penuai sedang menerima upahnya. Dia mengumpulkan tuayan untuk hidup yang kekal. Dengan demikian, Penabur dan Penuai sama-sama bersuka cita. Dalam hal ini benarlah peribahasa, Yang seorang menabur, Dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha, Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka percaya karena kesaksian perempuan itu tentang Yesus. Perempuan itu berkata kepada mereka, Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, Mereka meminta supaya ia tinggal bersama mereka. Ia pun tinggal bersama mereka selama dua hari. Banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Mereka berkata kepada perempuan itu, Pada mulanya, Kami percaya kepada Yesus karena perkataanmu. Tetapi sekarang kami percaya, Karena kami sendiri telah mendengarkan dia. Kami tahu sekarang, Bahwa dialah sesungguhnya yang akan menyelamatkan dunia ini. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dua hari kemudian, Yesus berangkat menuju Galilea. Yesus sendiri telah mengatakan, Bahwa seorang Nabi tidak akan dihormati di negerinya sendiri. Ketika Yesus tiba di Galilea, Orang Galilea menyambutnya. Mereka itu telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem, Pada perayaan Pascah. Mereka sendiri hadir pada perayaan itu. Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, Tempat dia mengubah air menjadi anggur. Di Kapernaum, Ada seorang pegawai istana. Anak pegawai istana itu sedang sakit. Pegawai istana itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea, Dan sekarang ada di Galilea. Maka pergilah dia mencarinya, Dan meminta supaya ia datang ke Kapernaum, Untuk menyembuhkan anaknya. Anak pegawai istana itu hampir mati. Yesus berkata kepadanya, Jika kamu tidak melihat mujizat-mujizat, Dan pekerjaan luar biasa, Kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, Datanglah sebelum anakku meninggal. Yesus berkata kepadanya, Pulanglah, Anakmu akan hidup. Pegawai istana itu percaya akan perkataan Yesus, Lalu ia pulang. Hamba-hambanya menghampirinya, Ketika pegawai istana itu masih di perjalanan. Mereka mengatakan, Bahwa anaknya sudah sembuh. Pegawai istana itu bertanya kepada mereka, Pukul berapa anakku mulai sembuh? Jawab mereka, Kemarin siang, Jam satu demamnya hilang. Maka teringatlah bapak anak itu bahwa, Pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, Anakmu akan hidup. Maka ia pun percaya, Seluruh keluarganya juga percaya. Itulah mujizat kedua yang dibuat Yesus, Ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Terima kasih telah menonton!